Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yaitu hadis yang berkaitan dengan Baik, hadis yang kelima ini bunyinya adalah Al-Fatihah. 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 Yang artinya adalah Ibunda orang-orang yang beriman. Kenapa? Pertanyaannya kenapa Yaitu Aisyah r.a Itu diberi kunyah Diberi genar Umul Muminin Ibundanya orang-orang yang Beriman Sebabnya adalah Karena Ibunda Aisyah adalah Salah satu Dari istri-istri nabi Itu alasannya Kenapa diberi Dipanggil dengan seputar Yaitu Umul Muminin Yang artinya ibundanya orang-orang yang Beriman Wajami'u umahatir Muminin Yukni nabi Hadil kunyah Jadi seluruh Imbundanya orang yang Beriman Itu diberi Kunyah Seperti ini Yaitu Umul Muminin Sebagaimana Firman Allah SWT Wa'aswajuhu Ummahatuhum Dan Istri-istri nabi Itu adalah Ibunda-ibunda mereka Jadi semua istri nabi Itu disebut dengan Ummahatuhum Dan karena Aisyah merupakan Salah satu Dari istri nabi Maka dia Diberi Kenar Ummul Muminin Kalau semuanya Ummahatuhum Muminin Itu Para ibundanya Orang-orang yang Beriman Ini ada dalam Surah Ahzab Jadi bisa kita katakan Fakullu Zawjah Din Nabi Sallallahu Wa'asw Ummahatuhum Ini Jadi seluruh Istri-istri nabi Itu Mereka semuanya Adalah Ibundanya Orang-orang yang Ini yang perlu kita pahami Jadi maksudnya Apa maksudnya Tidak sembarang Perempuan Kalau sudah Menjadi istri nabi Maka dia posisi Menjadi Ibundanya Orang-orang yang Beriman Kemudian Juga disebutkan Dalam benda Sadi itu Yaitu An-Ummil Mumin Ummi Abdillah Sekarang dua Bahasanya Kenapa Disebut juga Ummu Abdillah Yang artinya Adalah Ibundanya Abdullah Kenapa Diberi Kuniyah Diberi juga Nah Annahu Zira Ba'at Alhamdulillah 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 Ini ada Sebagian Yang Menyebutkan Kenapa Diberi Namaku Alhamdulillah 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 Kalau Kalau Apakah Apakah Sebutan Ummu Abdillah Yang ini Karena Beliau Melahirkan Seorang Kurat Yang Namanya Abdullah Ataukah Tidak Gitu ya Jadi Diberi 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 Nama Abdullah Tapi Tidak Punya Anak Abdullillah Itu Ibu Diberi Pak Disebut Juga Umu Abdillah Tapi Tidak Punya Anak Yang Namanya Abdullah Dikabal Karena Hanya Beliau Pernah Mengandung Keguguran Tapi Tidak Tidak Sampai Apa Namanya Ibu Nah Maka Sehusemin Mengatakan Yang Kira Kira Lebih Tepat Itu Kenapa Diberi Sebutan Ummu Abdillah Karena Iya Yaitu Bi Hidul Punya Dianna Ahbul Asma'i Allah Abdillah Abdurrahman Jadi Sebabnya Adalah Tadi Kan Disupikan Beliau Adalah Umul Muminin Yaitu Ibundah Orang Yang Beriman Nah Namun Kalau kita Baca Dalam Beberapa Hadis Nabi Di Antara Nama Nama Yang Disukai Oleh Allah Adalah Abdillah Abdurrahman Ada dalam Adis Itu Kalau Beri Nama Anak Itu Salah Satu Yang Disebutkan Dalam Adis Itu Berilah Nama Abdullah Atau Abdurrahman Karena Dia Merupakan Ahab Asma'i Allah Itu Nama-nama Yang Disukai Allah Orang Yang Beriman Ibu Muminin Ibu Danya Orang Yang Beriman Berarti Dia Adalah Ibu Danya Abdurrahman Hamba Hamba Allah Jadi Maksudnya Adalah Beliau Adalah Ibu Danya Ya Hamba Allah Bukan Nama Sebutan Seseorang Bukan Tapi Dia Adalah Ibu Dari Seluruh Kau Muslimin Yang Sebutkan Abdurrahman Kemudian Nama Aslinya Disebutkan Yaitu Aisyah Siapakah Dia Dia Adalah Putri Dari Abu Bakar As-Siddi Ya Rauh Nah Aisyah Ini Tazawwajaha An-Nabiyu Sallam Walaha Sittu Sinina Ini Aisyah Ini Adalah Putri Dari Abu Bakar As-Siddi Sahabat Nabi Sendiri Yang Di Peristri Oleh Rasulullah Ketika Beliau Berusia Enam Tahun Berusia Enam Tahun Wab 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 Bihah Walaha Tis Usinina Tetapi Dikumpulinya Ketika Usia Sembilan Tidak 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 Inilah Kalau Kita Ngomong Bap Usia Sekarang Kita Ternasuk 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 Serangan Pemikiran Dan Gajah Hidup Kalau Kita Mendengar Usia 9 Tahun Menikah Kita Mengatakan Ciciri Si Arek Arek Rapi Kemudian Kita Katakan Usia 30 40 Baru Menikah Nah Ini Termasuk Dari Provokasi Kalau Kita Dalam Sejarah Sejarah Secara Islam Itu Usia Belasang Sudah Mengerita Ujab Ujab Besar Ujab Yang Sangat Besar Istilahnya Mereka Sudah Derasa Usia Belasang Sudah Derasa Kalau Di Zaman Awal Islam Itu Usia Belasang Sudah Sangat Derasa Mengerti Tanggung Jawa Nah Sekarang Karena Kita Ini Banyak Apalagi Dulu Jaman Saya Kulian Itu Namanya Sarjana Itu Sudah Dianggap Paling Tinggi S1 Sudah Paling Tinggi Artinya Kebanyakan S1 Sudah Pol Sudah Nah Kalau Kita Hitung Kalau Dia Tertip Waktu itu Saya Usia 22 Sudah Selesai Saya 23 Menikah Saya 23 Selesai 20 Tahun Selesai Kemudian Sekarang S1 Masih Malu Tambah S2 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 Selesai Tambah 2-3 Tahun Selesai 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 lama-lama ketama lagi ini trennya sekarang itu sudah mulai pengennya doktor S3 ditambah lagi 3-4 tahun lagi berarti saya berapa 28-29 bisa-bisa sampai 30 30 tahun habis untuk waktu belajar tidak berani untuk akhirnya Pak masa-masa ketergantungan sama orang tua namanya sekolah itu baru kemudian setelah usia 30-an baru berani menikah itu juga takut-takut lagi belum punya rumah belum punya kendaraan belum punya akhirnya apa mungkin tiga-tiga nah mereka yang menikah itu hampir pasti terkondisi menjadi dewasa tapi kalau dia itu enggak menunda pernikahan itu hampir pasti dia itu ya belum dewasa masih pengennya itu tidak mau banyak tanggung jawab tidak banyak mikir orang lain sehingga sebenarnya semakin tertunda usia pernikahan itu sebenarnya sama dengan mengelur kematangan kaum muslimin untuk segera ambil tanggung jawab saya kebetulan punya punya pengalaman meskipun saya ngerti begitu tapi saya kaget juga suatu ketika ini saya punya ada semacam anak asuk pengalaman meskipun itu di Kintamani Pak di Bali nah dia ini tamat SMP berarti usia berapa Pak sekarang 15 ya 15 ya 15 ya dia bilang sama saya saat saya ingin menikah ini yang lagi tamat SMP yang merupakan tamat SMP 15-12 nikah saya berpikir saya mau bangga Tengkara emang Roslu usia berapa tadi istrinya 6 tahun kemudian dikumpulkan usia 6 tahun ini 12 tahun udah lewat berapa lewat 4 tahun daripada ibu daisyah berarti Tengkara Tengkara karena betul-betul sudah kayak udah kayak ini ya manada kayak gitu kan umumnya sekarang berapa kan 25an kita sebut trennya kan kira-kira 25an sekarang ya ini ini berani karena saya pernah selalu setelah menikah kira-kira dapat setahun lebih dikit kan dikampung Pak jauh setiga jam dari rumah saya itu dikampung di gunung gitu tingin taman eh jenggu itu sudah punya anak saya pikir-pikir nanti gimana kalau dia punya apa sudah kewas kalau ngindong usia segitu tersebut juga bisa udah seperti kita lihat apa ibu-ibu yang udah dewasa tetapi sampai sekarang lancar-lancar saja anaknya sudah empat ini bagian dari kita ini apalagi sekarang ada provokasi Undang-Undang Perkahanan mau di revisi apa namanya usia 17 itu mau dinaikkan lagi jadi 19 ini karena dianggap belum diwasa ini sebenarnya tapi ini teori-teori ini ada kesengajaan supaya umat Islam ini jangan segera ngerti tanggung jawab jangan segera serius supaya dibatuh santai ya semuanya sendiri yang kemudian tidak diatur tidak mengerti kewajiban itu itu kegambaran kalau dalam bahasa gampang kita itu supaya tidak punya militansi tidak punya militansi ispoknya enggak mau banyak kena beban enggak mau mengikul beban yang berat yang harus memenuhi apalagi terus duit-duit-duit terus sampai nanti rencananya 21 nanti akhirnya muncul Undang-Undang Perkahanan itu di revisi yaitu 21 tahun baru kuningnya lama-lama 25 lama-lama 30 akhirnya apa itu habis waktu mudahnya yang sangat premium yang sangat bermakna itu malah kemudian menjadi terbuka percuma habis waktu untuk bergurau-gurau untuk bersantai-santai untuk teks thinking ya tidak ada jauh belajar itu jauh sekali dengan usia saya ini kan dulu kalau saya ingat itu kuliah itu banyak hanya empat hari lah Senin sampai komisnya jadi cuma sepuluh waktu bisa untuk kegiatan sosial organisasi jadi bisa mematangkan perbadiannya itu bisa lebih kokoh nah sekarang ini kerja-kerja terus dengan SKS penuh dari pagi sampai malam habis itu langsung bikin tugas sampai akhirnya empat tahun pas habis dalam keadaan dia ngertinya hanya text thinking saja belum ngerti dia tahu jalan ini yang PR berat jadi faktanya begitu coba kita catat ini jadi beliau menikahi Aisyah R.A. itu ketika usia berapa? 6 tahun dan dikumpulinnya ketika 9 tahun tidak ada masalah bahkan ya nanti digambarkan tentang beliau itu bagaimana diriwayatkan bahwa beliau ini apa namanya bagi umat luar biasa itu bagi umat luar biasa itu namanya yaitu ilman kathiron wafikhan azizan itulah Aisyah jadi ilmunya sangat banyak pemahamannya sangat luar biasa dan termasuk dia lah golongan yang fakih yaitu minal fakihat diantara orang yang fukoha ya fukoha ya ulama ya muhadis beliau itu begitu di usia yang begitu beliau kemudian matanya sekarang sekarang kita bicara matanya yaitu man ahdasa fi amrinahada ma'laysa minhu fukoha retun man itu kalau secara bahasa kalau kita baca bahasa Arab itu disebut dengan huruf syartiyah huruf yang memberikan syarat ya wa ahdasa itu disebut dengan fiil fiil syarat jadi kata kerja yang yang bersyaratkan dan jawaban syaratnya adalah retun itu nah kemudian apa makna retun itu ya, retun itu artinya apa jadi rot itu maknanya ini sebenarnya dia merupakan bentuk masdar gitu, masdar itu kata kerja yang menjadi kata bedah dan ini makna ratunnya itu adalah dengan wazan mafulun artinya martudun artinya apa ditolak atau tertolak itu artinya ratun ditolak atau tertolak ya nah contoh lainnya selain itu apa pembandingnya selain fahuwa ratun itu misalnya disebutkan dalam surah tolak ayatnya yang ke-6 jadi Allah berfirman wa'imkunna kulati hamlin nah hamlin itu masdar hamlin disini maknanya hampir sama se-sebangun se-apa namanya segentuk dengan ratun itu hamlin itu sama dengan ratun yaitu apa? kalau ratun itu martudun kalau hamlin mahmulun maksudnya apa? yang ada di dalam kandungan itu mahmulun yang terkandung yang ada dalam kandungan ya nah kemudian apa arti dari man ahdhasan man ahdhasan ahdhas itu artinya apa? ahdhas itu artinya awjata syai'an lam yakun artinya ahdhas itu adalah mana gini ya mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada itu namanya ahdhas itu mewujudkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau yang belum pernah ada itu namanya ahdhas itu man ahdhasan itu ya nah itu artinya begitu nah kemudian fi amrina kan tadi kan man ahdhasan fi amrina hadana fi amrina di dalam perkara kami atau urusan kami tapi maksudnya amr disini maksudnya adalah din wa syari'a jadi makna dari fi amrina amrina itu maksudnya adalah din yaitu dinina wa syari'atina yaitu din kami dan syari'at kami jadi kalau disebutkan apa? barang siapa yang mengadakan sesuatu yang belum pernah ada di dalam urusan agama maupun syari'at kami ya ma laisa minhu ya ay malam ya malam ya malam ya 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 Yaitu apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Maka dia tertawa Ini penjelasannya apa? Jadi perkara tadi itu pasti akan ditolak meskipun dia itu bermaksud baik Meskipun dengan penuh keikhlasan Meskipun dengan penuh keikhlasan Jadi keikhlasan itu sangat penting Sangat amat penting Tapi tidak cukup hanya mengandalkan ikhlas Dan dia adalah mereka diperintah Kecuali agar mereka beribadah kepada Allah SWT Dengan penuh keikhlasan Di dalam ketaatannya kepada agama Itu yang menjadi peribadah Itu dalam Al-Bayina Yatiaga yang kelima Nah ini yang apa namanya Dasarnya Dasarnya kenapa itu akan bertolak Meskipun yang menjalankan tadi itu Dengan penuh keikhlasan Jadi ikhlas itu sangat penting Tapi tidak cukup Sebagaimana nanti juga bisa dikatakan Yaitu apa? Menjalankan agama persis seperti yang dituntungkan oleh Rasulullah Itu penting Tapi tidak cukup Tetap Dasarnya adalah keikhlasan Menurutnya ada harus menunjukkan dua syarat Itu adalah Al-Ikhlas wal-mutabah Yaitu harus dengan penuh keikhlasan Dan mengikuti Rasulullah Rasulullah alaihi wasallam Etiba Tanjung Nabi Rasulullah alaihi wasallam Itu habis yang Yang pertama Nah sekarang yang kedua tadi Kalau yang bersama-sama Yang kedua ini Oleh Imam Musim saja Baiklah bunyinya Siapa yang beramal Sesuatu amalan yang tidak ada Perintahnya dari kami Maka dia akan tertolak Nah kalau kita lihat Meski yang pertama tadi Dirayatkan oleh Dua Imam Hadis Yaitu Al-Khari dan Muslim Dan yang kedua itu hanya Muslim saja Tapi yang lebih terkenal Yang kedua kan Padahal sebenarnya yang pertama tadi Yang merayatkan itu Dua Imam besar Hadis Yaitu Al-Khari dan Muslim Ini hanya Muslim saja Tapi biasanya yang paling terkenal Yang kedua ini Itu Maksudnya apa Maksudnya adalah Maksudnya adalah Barang siapa yang beramal Dengan amalan apapun Baik Yaitu urusan ibadah Ataupun urusan muamalan Atau selainnya Yang tidak diperintahkan Oleh Allah dan Muslimnya Maka dia akan tertolak Itu koidahnya begitu Koidahnya begitu Nah nanti tapi yang perlu ada Tentunya perlu ada Penjelasan-penjelasannya Mana yang masuk kategori Urusan agama itu yang mana Urusan syariat itu yang mana Ya namanya Amrunah tadi kan Amrunah itu Apa Ruang lingkupnya sampai mana Yang kemudian kita tidak boleh Campur tangan di dalamnya Kita cukup tinggal Ikutin saja Tidak usah Banyak tanya Itu ada Ada wilayahnya Jadi tidak semuanya Tidak semuanya nanti Kalau semuanya nanti Apa namanya Tidak boleh ini Pakai mic Tidak ada Itu kemudian Pengajian dikasih minum juga Tidak ada Kemudian juga Macit ini Pakai karpet Itu apa Pasir Atau kerikil Kalau semuanya Dibilang yang tidak ada Kemudian Ditolak Itu menjadi Aneh Makanya Pembatasnya itu Apa Fi amrinahada Itu kan Man ahdasa Fi amrinahada Itu kan Skopnya Itu yang perlu kita bahas Ruang lingkup yang kita tinggal Istilahnya given Kita tinggal menjalankan Udah gak usah Buat-buat yang baru Cukup itu saja Itu yang tentu ada Namanya Ruang lingkupnya Nah hadis ini Merupakan Aslun min busudin islam Merupakan Pokok-pokok Salah satu dari Yang prinsip di dalam Prinsip-prinsip islam Dasarnya adalah dari Surah Al-A'ab Al-Ayat yang 153 Jadi Allah berkata Dan Sesungguhnya Ini Maksudnya Al-Islam Siroti Mustakima Itulah jalanku Yang lurus Fat-tabi'uhu Maka ikutilah dia Fat-tabi'uhu Maka ikutilah dia Ini siapa yang Memerintahkan Fat-tabi'uhu Siapa yang Memerintahkan Allah yang Merintahkan Ini kan ayat Fat-tabi'uhu Suburah Dan jangan Mereka mengikuti Jalan-jalan yang Lain Fat-tabi'uhu Membuat Kalian nanti Akan Berpecah belak Tercera Jadi kita Diterus mengikuti Apa Jalan yang lurus itu Supaya kita Tidak Namanya Fat-tabi'uhu Kita tidak Tercera Dan ini Sudah Disampai juga Di dalam Pembahasan Sekarang Dari Ayat Tadi itu Ini juga Menunjukkan Adanya Prinsip Yang penting Di dalam Agama kita Ini adalah Merupakan Dahil yang Sangat Jelas Yang disepakat Oleh para Ulama Bahwa Ibadah itu Tidak Sah Tidak Benar Tidak Ada Harganya Kecuali Kalau bisa Mempertemukan Dua Dua Syarat Atau Dua perkara Yang pertama Yang pertama Yang pertama Memang kalau saya Bincang perkara Ini agak sensitif Dua perkara Itu memang Agak sensitif Karena kan Pernah ada Ceritanya Begitu Ceritanya Ada orang yang Mau masuk Islam Dia kebetulan Dia kebetulan Baru di Di penjara Baru di penjara Lama Belasan tahun Kemudian dia keluar dari penjara Dia ditawari Untuk Masuk Islam Dia mau Masuk Islam Dia mau Kemudian Setelah itu Kalau mau Saya mau Saratnya apa Tampang Saratnya Itu Harus Pasadar Ada Pokoknya Ada 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 5 perkara Iya Seperti itu Saya tidak jadi Ya kenapa Saya baru saja Kena satu perkara 16 tahun Ini dua perkara Bisa berapa tahun Saya nanti Ini Emang Emang Bahasanya itu Amro ini Kalau diatakan Dua perkara Dua perkara Dua perintah Dua Hal Ya Dua Apa Bagian Tapi Kita itu Susah nyari Pandananya Akhirnya kita bilang Dua perkara Kalau bagi orang Yang berusaha di penjara Itu Sensitive Dua perkara Sensitive Dua Kasus Nah Jadi Tidak jadi Katanya Tidak jadi Masa Islam Karena Kebanyakan perkara Katanya Nah Jadi yang pertama Apa Jadi Hal pertama Ya sebenarnya Yang penting Yang begitu Hal Dua Hal 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 pertama Apa Al-ikhlas Itu Harus Ikhlas Yang kedua Yang kedua Namanya Al-Mutabah Al-Mutabah Dir-Rasul Itu harus Mengikuti Rasulullah Rasulullah Hadis Hadis yang sekarang kita bahas Ini Dan ayat yang tadi Barusan kita bacakan Itu dasarnya Baik Apa faedah Faedah dari hadis ini Kurang dulu Gimana Lanjut atau lanjut Lanjut aja Sampai 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 Apa Faedah Faedah dari hadis ini Yang pertama Itu Tahrimu Ehdasi Syai'in Fidinillah Waluan Husni Qosdin Nah Ini Ini Saya Ditonton Juga Sama Teman saya Yang Yang Nolus Ini Ada Lagi Nyimak Sampai Lima Nah Jadi Yang Pertama Yaitu Haramnya Dilarangnya Ehdasi Syai'in Fidinillah Mengadah-adah Sesuatu Dalam Urusan Agama Itu diharamkan Dilarang Walau An Husni Qosdin Walaupun Dengan Niat Tujuan Yang Baik Nah Ini Yang Sering Selamat Itu Adalah Bahkan Tujuhnya Baik Kita Itu Tidak Pernah Menyangkal Tujuhnya Baik Anggap Benar Anggap Tujuhnya Mulia Agung Baik Demi Kebaikan Ya sudah Kita terima Sudah Kita akui Tidak Tidak Usah Kita tolong Tapi Memang Beragama Itu Tidak Cukup Hanya Bermodalkan Namanya Niat Baik Atau Bahasa Kerennya Goodwill Etikat Baik Itu Tidak Cukup Itu Penting Tapi Tidak Cukup Ini Juga Harus Kita Jangan Juga Meremehkan Niat Maksudnya Itu Tetap Kita harus Menghormati Kalau ada Orang Yang Punya Niat Baik Cuman Kurang Jadi Tidak Cukup Jadi Kalau Misalnya Anggap Dua Ini Dibuat Prosentase Yang Satu Ini Harus Ikhlas Bagian Pertama Bagian Keduanya Harus Etiba Atau Mutabah Ini Kalau Dibagi Sigaret Berapa Berarti 50-50 50% Dapatnya Baru 50% Masih Kurang Yang 50% Nanti Kurang Separuh Sama Juga Kita Juga Begitu Kita Yang Karena Belajar Mendalami Anggama Tau Yang Yang Mana Etibati Yang Mana Sudah Bagus Tapi Juga Itu Belum Cukup Baru Berapa Separuh Saja Baru Satu Amr Amr Dua Amr Masih Baru Satu Amr Satu Perkara Satu Kasus Ini Yang Baru Kita Supaya Bisa Saling Apa Namanya Introveksi Jadi Supaya Jangan Sampai Kekabutan Sebelah Jadi Terlalu Menunjukkan Aspek Tujuan Terlalu Menunjukkan Aspek Tata Acara Dua 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 Baik Nah Kemudian Bahkan Kalau Kalau Mengatakan Sampai Sampai Pun Seandainya Hatinya Betul Betul Tulus Sampai Murni Murni Tidak Tujuan Tujuan Pribadi Tujuan Tapi Kalau Tidak Mau Ikut Kami Itu Bahkan Sebut Min Amani Sampai Termasuk Dari Alnya Sampai Karena Setan Itu Kalau Kita Dari Awal Kalau Kita Sebut Ini Tapi Ngomongkannya Agak Nyimahan Dikit Misalnya Kalau Kita Tanya Kira-kira Iblis Itu Beriman Pada Allah Enggak Pernah Berdialog Tidak Beriman Tapi Dia Itu Tidak Mau Mentaati Perintah Allah Gitu Kan Begitu Tapi Dia Percaya Enggak Kalau Adanya Allah Sangat Percaya Sangat Percaya Percaya Enggak Kalau Sangat Percaya Percaya Enggak Kalau Semua Bernyawa Itu Pasti Mati Percaya Makanya Dia Minta Tangguh Beritangguh Aku Sampai Hari Kiamat Karena Apa Karena Aslinya Kalau Enggak Minta Ya Sudah Mati Namanya Semuanya Bernyawa Mesti Mati Jadi Dia Kalau Menyikimanannya Itu Sudah Standar Tapi Dia Kurang Satu Poin Dia Membangkan Perintah Allah Dia Tidak Mau Mentaati Perintah Allah Itu Maksudnya Memang Memang Di 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 Perintah Allah Tapi Perintah Allah Bukan Hanya Ikhlas Gitu Maksudnya Ini yang Baru Kita Pahami Dira Disiranggung Disiranggung Satu Kesatuan Nah Baik Seandainya Dia Mengatakan Begini Bagaimana Kalau Misalnya Aku Membuat Suatu Tata Cara Yang Prinsipnya Itu Ada Di Dalam Syariah Tetapi Aku Membuat Tata Cara Tertentu Yang Tidak Ada Dalam Agama Tata Caranya Apakah Pertanya Ini Ditolak Apakah Diterima Pertanya Begitu Jawabannya Menurut saya Usain Ini Jawabannya Iyakunu Mardudan Contohnya Contohnya Ini Kata Video Misluma Ahdasahu Ba'dun Nasi Mila Ibadati Waladkari Walah Lagi Wama Asbah Nama Fah Wah Fah Ya Contohnya Membuat Tata Acara Ibadah Ini Ada Solat Caranya Solat Begitu Ini Dia Buat Sendiri Tata Acaranya Buatnya Macem-macem Misalnya Ada Yang Urut Tanya Di balik Duduk Dulu Terakhirnya Diri Bikin acara Ngarang Meskipun Dia bilang Ini Saya Lakukan Dengan Penuh Keikhlasan Saya Punya Masuk Lain Untuk Mengharap Rindu Allah S.W.T Meskipun Dia Begitu Meskipun Memang Betul Begitu Dalam Batin Tetap Yaitu Yaku Nomor Tuhan Tetap Dia Ditolah Ini Yang Teru Dipahami Jadi Bu Jangan Kita Atas Nama Atas Nama Niat Yang Baik Itu Kemudian Akhirnya Aturan Agama Tidak Dipatui Itu Nanti Mohon maaf Nanti Ceritanya Seperti Iblis Tidak Mau Tunduk Kepada Perintah Yaitu Usjutu Ni Adama Fasa Jadu Illah Iblis Itu Nanti Jaratannya Jatuh Membangkang Membangkang Perintah Allah S.W.T Begitu Habis Tapi Kami Ngin S.W.T Tolong Minta Autos Itibat Kanjeng Nabi Itu Tidak Akan Namanya Terwujud Illa Illa Iza Karal Amal Muwafiqan Nishariah Kecuali Kalau Amalnya Itu Sesuai Dengan Syariah Di dalam Apa Di dalam Enam Hal Ini Yang Yang Butuh Penjelasan Tapi Saya hanya Sebutkan Enam Saja Sebutnya Saya Sebutkan Pertama Sabab Sebabnya Apa Yang Kedua Jinsuh Jenisnya Yang Ketiga Kedruhu Kadarnya Ukurannya Yang Keempat Kaiviyatu Itu Tata Caranya Yang Keempat Lima Zamanuhu Waktunya Dan Yang Keenam Makanuhu Itu Tempat Jadi Kalau Sudah Ada Misalnya Membuat Suatu Tata Cara Ibadah Yang Menyangkut Enam Ini Yang Ternyata Tidak Ada Cendenan Dari Syariat Itulah Yang Namanya Akdas Namanya Membuat Yang Jadi Sudah Dulu Sebab Apa Jenis Apa Ukurannya Bagaimana Taracaranya Bagaimana Waktunya Bagaimana Tempatnya Bagaimana Kalau Ini Tidak Terpenuhi Sumber-sumber Secara Syariatnya Tidak Sesuai Sehat Maka Dia Termasuk Kategori Yang Namanya Aktes Tadi Itu Ya Supaya Ada Gambaran Maksudnya Itu Contohnya 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 Yang pertama Yang berterima Tentang Sebabnya Contohnya Begini Misalnya Ada Orang Contohnya Contohnya Ada Orang Yang Selat Dua Rukaat Kapan Kapan Selatnya Itu Setiap Dia masuk Rumah Dia masih Selat Dua Rukaat Dan Dia Jadikan Sebagai Kebiasaan Setiap Masuk Rumah Dia Selat Dua Rukaat Masuk Rumah Selat Dua Rukaat Masuk Rumah Dua Rukaat Karena Setiap Prinsipnya Itu Disyariatkan Ada Ada Syariatnya Lagi Lima Corona Bisa Menamanya Kurus Selat Rakyat Tapi Sebabnya Dia Selat Tidak Ada Dalam Syariat Kalau Misalnya Masuk Masjid Namanya Tahyatul Masjid Tahyatul Rumah Tidak Ada Tidak Ada Sebab Yang Mendorong Untuk Syariat Itu Supaya Memerintahkan Tidak Ada Itu Tidak Buli Contohnya Begitu Ini Ada 6 Ada 6 Contohnya Banyak Terus 12 Malam Sudah Sampai Sini Saja Iya 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 Maksudnya Itu Cuman Kalau Itu Disebutkan Sering-sering Katanya Agak Sensitive Menemukan Makanya Iya Makanya Tidak Usah Disebutkan Sebutkan Fenomenanya Saja Begecalanya Saja Enggak Tengok 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 Baik Mungkin Sekalian Mohon maaf Ini Tadi Sebenarnya Kalau Bisa Konten Tadi Bisa Dapat Lebih Banyak Tapi Bersambung Terlasuk 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 Nanti Nanti Bisa Saat Bisa Kesini Lagi Batali Saat Api Lagi Sudah Mudah Bisa Saya Ras Bisa Dan Tentu Saya Ini Masih Sangat Tidak Cukupi Untuk Memahami Secara Keseluruhan Keseluruhan Tadi Satu Dua Halaman Dari Sekitar Semua Halaman Untuk Ini Tadi Jadi Saya Khawatir Ini Jangan Dipahami Sebagai Pekanan Keseluruhannya Karena Ini Masih Ada Sambungannya Cukup Pajar Ya Pokoknya Suatu Saat Saya Akan Lulasi Utang Saya Kalau Ini Saya Punya Kesempatan Sini Saya Lanjutkan Yang Ini Saja Saya Nyabung Secara Keseluruhannya Itu Bagaimana Belumpun Ini Sudah Ini Kan Ada Pak Ragi Itu Satu Dan Dua Kalau Misalnya Kedua Maksudnya Setiap Pekan Kedua 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 Jidura Kedua Jidura Kedua Sekarang Enggak Kedua Mundure Kedua h